Tim inspeksi PKC masuk ke 34 lembaga keuangan, para ahli menganalisis alasan yang mendasari. Partai Komunis China sedang bergulat dengan permasalahan ekonomi yang signifikan, sehingga mendorong pembentukan tim inspeksi di 34 organisasi keuangan, termasuk Bank Sentral dan berbagai kementerian, dengan pengawas yang sudah ditempatkan di 17 unit. Informasi ini dilaporkan oleh CCTV pada tanggal 16 April. Para ahli berpendapat bahwa tujuan utama inspeksi ini adalah untuk menegakkan tujuan politik, bukan untuk mengatasi risiko keuangan. Ekonom Hing Ching Li dari Institut Informasi dan Strategi Washington menggambarkan situasi keuangan berada di luar kendali, dengan penurunan ekonomi yang terus berlanjut mengerburuk risiko yang ada. Ilmuwan politik yang berbasis di AS, Hundawong, menyatakan bahwa inspeksi ini lebih fokus pada memastikan kesesuaian politik dibandingkan memerantas korupsi, terutama karena sektor keuangan yang mengalami tekanan ekonomi harus memprioritaskan praktik profesional jangka panjang dibandingkan kebutuhan politik yang mendesak. Bank Rakyat China menyatakan langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan keuangan Xi Jinping melalui pengawasan ketat dan meningkatkan loyalitas politik. Li berkomentar tentang memburuknya sistem pemerintahan China, di mana Xi menggunakan inspeksi terbuka dan rahasia untuk mendapatkan kesetiaan bahkan dari para pengikutnya. Selain itu, Wong menambahkan bahwa meskipun situasi ekonomi sedang buruk, Xi Enggan menerapkan strategi ekonomi yang diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Li Keqiang, dan malah lebih memilih untuk menyelaraskan kebijakan yang lebih erat dengan arahannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!